Selamat pagi Indonesia, Anda menyaksikan seputar bali terkini pukul 10 Wita, bersama saya Agus Jagatraya. Menjelang bulan puasa, harga kebutuhan pokok mulai naik meskipun tidak terlalu signifikan. Dari hasil pantauan dinas perindustrian dan perdagangan kota dan pasar, harga daging dan gula pasir yang cenderung mengalami kenaikan. Kepala dinas perindustrian dan perdagangan kota dan pasar, Iwayan Gatra mengungkapkan, melihat perkembangan harga bahan pokok menjelang bulan puasa, fluktuasinya tidak terlalu tinggi. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, menjelang hari raya memang ada pergerakan harga, namun kota dan pasar melalui disiplin indak telah melakukan langkah antisipatif dan bekerja sama dengan bulog dan TPID Provinsi Bali. Langkah antisipasinya adalah, jika memang fluktuasinya cukup tinggi, maka dari dinas akan melakukan operasi pasar. Menurutnya, sejauh ini yang mengalami kenaikan itu seperti gula pasir dan daging, sedangkan seperti bawang merah dan putih justru mengalami penurunan. Antisipasi kita sekarang adalah kita coba bekerja sama dengan bulog, dan ini selalu kami koordinasi juga dengan TPID, jadi tim pengendali inflasi daerah dengan provinsi. Jadi antisipasi kita adalah, kita sudah membuat semacam rencana, kalau memang fluktuasinya cukup signifikan, kita akan melakukan operasi pasar. Kita lihat sekarang perkembangan ini memang seperti daging sapi, itu ada fluktuasi, kenaikan harganya seribu, seribu lima ratus per kilo, dari seratus menjadi seratus satu sekarang di dalam pasar. Sedangkan untuk bawang merah, bawang putih justru turun. Cabai kecil memang naik sedikit, tapi tidak signifikan. Yang masih bertahan harga adalah gula, gula pasir, sampai dengan sekarang hanya Rp15.500 sampai Rp16.000. Kita target sebenarnya harganya Rp13.500 sampai Rp14.000. Ditambahkannya, di Sperinda Kota Denpasar, juga setiap minggu melakukan tiga kali pemantauan harga. Dengan melakukan pasar murah khusus untuk gula pasir, dinilai tidak berpengaruh terhadap penurunan bahan tersebut. Namun, pihaknya akan terus bekerjasama dengan bulog dan TPID, agar harga gula pasir dapat stabil kembali. Andika dan Yudi Partana, Bali TV Pemirsa demikian seputar Bali terkini kali ini. Nantikan informasi menarik kami lainnya dalam seputar Bali terkini satu jam mendatang. Salam Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya.